Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kenalkan saya Muhammad Yusuf Bagi dosen pembimbing lapangan Kuliah Kerja Nyata Universitas Kerja Mada Tahun 2020 Saya ingin mengajak kepada kita semua Mari kita budayakan hidup sehat Hidup aman Dan kita yakin bahwa dibalik pusibah COVID ini Akan ada positif Yang akan kita dapatkan Jangan lakukan social distancing Tapi yang perlu kita lakukan adalah physical distancing Physical distancing adalah Kita menjaga jarak dalam setiap Hubungan dan komunikasi antar kita Tapi jangan lupa silaturahim Tetap jalan, tetap semangat Tetap sehat dan tetap aman Halo Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua Di Tisakobon Perkenalkan kami dari tim KKN BPM UGM Periode 2 tahun 2020 Yang insya Allah akan melaksanakan KKN secara daring atau online Sama 50 hari ke depan Di Tisakobon Dengan tema Yakni Peningkatan protes sumber daya manusia Serta optimalisasi Pariwisata berdasarkan teknologi Pasca COVID-19 Kita tahu bahwa kita sedang berada di masa pandemi Namun semangat penghabi kami Tidak akan pernah lundur Dengan program-program yang telah kami susun Insya Allah Semoga bisa bermanfaat Bagi Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua Di Tisakobon Izinkan kami melalui video ini Ingin menyampaikan pesan Dan juga sebagai bentuk perkenalan kami Sebagai tim KKN Di Tisakobon Untuk Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua Selamat pagi Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua Semoga sehat selalu Salam saya dan semangat Tidak tahu bahwa tahun ini Banyak sejarah berdua-dua Dan tanggal hal tersebut Pandemi yang tidak kita sangka Menjadi ujian yang harus kita hadapi Banyak acara di Sunda Pembangunan terbungkalai Dan ribuan perjalanan dibatalkan Untuk pertama kalinya Menjaga jarak adalah Cara kita untuk saling menjaga Aneh bukan? Sekarang kita tidak lagi bebas Merangkul Ibu Merangkul Ayah Saudara Dan teman-teman kita Ini anak-anak tidak lagi bisa Bermain sebebas dulu Pendidikan juga tidak bisa diadakan Tata muka Ekonomi melemah Dan hampir seluruh masyarakat Terasakan kesulitan Untuk bertahan di situasi ini Bagaimana tidak Hampir seluruh aktivitas sehari-hari Harus terhenti Termasuk aktivitas bekerja sehari-hari Meskipun sebagian masih bisa bekerja dalam rumah Sebagian yang lain terpaksa harus kehilangan sumber pencahariannya Tenaga medis berjuang keras dan bertarung nyawa untuk menyelamatkan sesama Tidak hanya tenaga medis Tetapi kita sempur bisa sekali membantu dalam situasi seperti ini Bukan karena pundi-pundi uang Namun kemanusiaan adalah alasannya Untuk pertama kalinya Banyak dari kita yang tidak bisa pulang Bahkan Lebaran Pernah Lalu saja Pertama kali dengan rasa yang berbeda Dan kita lakukan dengan berjauhan Pandemi ini memang harus gerak berakhir Setiap dari kita perlu berjuang dan bangkit kembali Untuk itu, marilah kita menjaga diri Mulai dari kita pribadi, keluarga, maupun kerabat Selalu patuhi protokol kesehatan ya Jangan lupa pakai masker kalau keluar Rajin mencuci tangan dan juga selalu menjaga kebersihan Saat ini, kita sudah menghadapi fase neonormal Kondisi di mana pandemi mulai jalan Namun harap cemas akan datang ke gelombang kedua Pada masa ini, kita akan memulai rutinitas kembali Meskipun begitu, tetap puas badan di setiap aktivitas Hindari kerumunan dan tetap menjaga jarak aman Untuk menjaga kemulangan Jangan lupa menjaga kesehatan Dengan makan makanan seimbang dan sempatkan olahraga Mari kita berjuang bersama melawan pandemi COVID-19 ini Bersama, bangkit membangun bumi kita kembali Membangun kembali dari apa yang selama ini telah banyak berubah Mari selalu melakukan hal yang produktif Dengan tetap memotri protokol kesehatan ya Kami dari tim KKN PPM UPM Periode 2 Tahun 2020 Dimitresa Kebon mengajak bapak, ibu, dan teman-teman semua Untuk tetap semangat dalam menghadapi masa pandemi ini Dan juga dalam fase new normal Karena kita bisa Kita bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!